. Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ramai didatangi para bakal calon anggota legislatif atau bacalek, yang akan melakukan permohonan penerbitan SKCK, sebagai syarat administrasi di pengadilan negeri, dalam rangka pendaftaran bacalek pada pemilu 2024 mendatang. Sejumlah bacalek dari partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024, terlihat sibuk melengkapi berkas untuk diterbitkan SKCK kepada yang bersangkutan. Sementara itu menurut kasat Intel Polres Parepare, Ibtu Adam Syamsu Alam, menjelaskan, SKCK bukan merupakan salah satu syarat utama dalam pendaftaran, hanya saja menjadi syarat utama di pengadilan negeri untuk diterbitkan surat keterangan catatan tidak terpidana. Sejak dibukanya pendaftaran bacalek, MPP Parepare ramai didatangi para bacalek dari peserta pemilu. Di sementara ini kita lihat sekarang ini, ini pemohon SKCK semua untuk salah satu syarat mereka untuk melampirkan pada saat mengajukan administrasi di KPU. Namun, kalau kita melihat PKPU nomor 10 tahun 2023, memang situ tidak disyaratkan untuk melampirkan SKCK. Namun, di salah satu syarat yang diminta oleh pengadilan negeri untuk melampirkan SKCK sebagai syarat untuk mendapatkan catatan surat keterangan tidak terpidana. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Parepare, mengeluarkan sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh bacalek. Jika ingin mendaftarkan diri pada pemilu 2024 mendatang, pendaftaran bacalek akan berakhir hingga tanggal 14 Mei mendatang dari Parepare, Sulawesi Selatan, TP Pare.